Akan selalu ada pilihan sulit demi keadaan yang lebih baik. Demi keadaan yang lebih baik. Keadaan yang lebih baik, lebih baik buat siapa Pak Ganjar? Lebih baik buat Anda? Lebih baik buat partai Anda? Lebih baik buat ketua umum partai Anda? Maksudnya begitu apa? Gimana? Lalu kebaikan seperti apa? Yang diperoleh oleh para pemain timnas kita, oleh Garuda Muda-Garuda Muda kita. Saudara-saudaraku, sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya akan bertemu lagi dengan saya, Agus Mar. Dari Laring Gunung Selamat di Banjumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Sabtu, 1 April 2023. Setelah mendapatkan banyak sekali masukan, banyak sekali kritikan, dan banyak sekali kemarahan dari warga negara Indonesia, pecinta pula. Dan warga negara Indonesia yang lain, yang tidak terima dengan dipatalkannya, ialah dunia U20. Ganjar Pranowo hari ini membuat statement di Twitternya. Ini saya bacakan, ini 2 jam yang lalu. Ini saya ambil video ini sekitar pukul 19.30an. Dawuh Pak Yayi, kalau punya sikap harus mantep-mantep, tegak lurus, pantang mundur, akan selalu ada pilihan sulit demi keadaan yang lebih baik. Terus dilanjutkan. Jadi yang kemarin marah-marah, mohon maaf, saya harus bersikap. Tidak apa-apa, semua komen saya baca, sampai yang all in, all in, juga saya baca. Pada akhirnya nanti akan terbuka semua, selamat berbuka puasa. Jadi ini ditulis tadi ya, menjelang buka puasa. Itu Pak Ganjar Pranowo membuat statement seperti itu. Harus mantep-mantep, tegak lurus, pantang mundur. Akan selalu ada pilihan sulit demi keadaan yang lebih baik. Saya paham Pak Ganjar. Mantep-mantep, tegak lurus, pantang mundur. Ya saya tahu lah, itu bahasanya kader-kader PDIen. Itu bahasanya kader-kader PDIP. Tegak lurus, sesuai instruksi ketua umumnya kan. Semua paham itu. Dan bahasa tegak lurus itu sudah sangat populer di kalangan politisi-politisi PDIP. Yang sering mengatakan itu diantaranya selain Pak Ganjar, selain Sambian, juga Bambang Patsul. Jadi ini semakin mempertegas bahwa apa yang Ganjar Pranowo kemarin buat dengan setemunya menolak Israel sehingga kemudian dianggap sebagai sebuah interferensi oleh FIFA dan gagal biaya dunia di Indonesia. Karena sikap Anda yang terkak lurus kan sesuai dengan dawuh, sesuai dengan instruksi ketua umum partainya. Pahamlah. Ini menegaskan bahwa loyalitas Anda ternyata loyalitas kepada ketua umum partainya. Sebagai gubernur padahal ya. Mestinya kepada presiden. Tegak lurus kepada amanah rakyat. Bukan menjadi petugas partai. Akan selalu ada pilihan sulit demi keadaan yang lebih baik. Demi keadaan yang lebih baik. Keadaan yang lebih baik lebih baik buat siapa Pak Ganjar? Lebih baik buat Anda? Lebih baik buat partai Anda? Lebih baik buat ketua umum partai Anda? Maksudnya begitu apa? Gimana? Lalu kebaikan seperti apa? yang diperoleh oleh para pemain timnas kita oleh Garuda Muda-Garuda Muda kita dan para pendukungnya, para supporternya. Apakah mereka mendapatkan kebaikan atas tragedi ini? Terus para UMKM itu yang sudah produksi berapa ribu, berapa puluh ribu produk untuk mempersiapkan diri dalam rangka pilihan Duwina itu? Kebaikan apa yang mereka terima atas batalnya pilihan U20 ini? Apakah mereka merasa lebih baik? Coba apakah tanya coba Pak Ganjar tanya kepada timnas kita dan seluruh jajarannya seluruh timnya apakah mereka menjadi lebih baik atas statement dan keputusan Anda Pak Ganjar Pranowo dan para pelaku UMKM itu yang terlibat stakeholder-nya untuk persiapan Piala Dunia itu apakah mereka juga menjadi lebih baik? Coba deh Anda jangan hanya tegak lurus lebih baik untuk kepentingan diri dan kelompoknya saja jangan hanya untuk tegak lurus kepentingan politik saja kepentingan politik mestinya untuk lebih baik seluruh rakyat Indonesia seluruh elemen apapun konteknya termasuk kontek bola ini jadi yang kemarin marah-marah mohon maaf saya harus bersikap ya saya juga harus bersikap Pak Ganjar saya juga harus bersikap demi bangsa dan negara bahwa Anda telah membuat sebuah statement sebuah sikap yang merugikan bangsa dan negara sebuah sikap yang mencore kehormatan Indonesia di mata internasional sebuah sikap yang menyakiti presiden kita membuat sedih presiden kita membuat menangis timnas kita ribuan pelaku usaha UMKM yang akan terjun ikut menyambut memeriahkan perhelatan pila dunia itu juga saya kira sudah bersikap dengan statement Anda yang tidak komit dengan kesempatan FIFA yang katanya mengikuti seluruh aturan FIFA nyatanya Anda mau bahas statement apakah itu kebaikan yang Anda maksud Allah ya oke lah sekali lagi Anda telah memang Anda telah mengambil sikap dan kita semua juga telah mengambil sikap telah memutuskan sesuatu yang penting demi kepentingan besar merah putih demi kepentingan besar bangsa Indonesia bukan hanya semata kepentingan sebuah kelompok partai politik di tanah air ini tapi kepentingan seluruh bangsa Indonesia sikap kita tegas Anda telah menyakiti timnas kita Anda telah menyakiti seluruh supporter bola kita Anda telah menyakiti pelaku usaha UMKM yang akan terlibat dengan perhelatan ini dan tentu saja semuanya saya yakin sudah bersikap atas sikap yang ada jualan kita memborongnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati